Hai teman-teman salam kenal gua Mutia Zahra Firiani di video-video gua gua bakal banyak membahas tentang berbagai karya sebagai bentuk apresiasi gua dalam menikmati buku film musik serial dan masih banyak lagi saya enjoy Oke hari ini gua mau ngomongin tentang film bunuh diri wow ekspresinya nampak happy banget ya enggak ngani karena film ini menurut gua agak beda dengan film yang ngebahas tentang bunuh dadadadadam biasanya kan selama ini banyak film yang ditampilkan secara depresif gitu tapi lain halnya dengan produksi Falcon yang tayang di tahun 2023 ini judulnya adalah kembang api ini bomnya lebih tepatnya ini bola kembang api mes jadi ini bolanya jadi pegang nggak yakin ya mbak film kembang api adalah adaptasi dari film Jepang berjudul 3ft gua nggak tahu cara bacanya ball and soul tahun 2017 keduanya mengangkat tema yang sama dan terbukti berhasil memikat lewat hati penonton lewat kesederhanaan lo disini enggak akan nemuin bukusan visual yang grande yang 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 waseng lu apa gimana dan lu juga enggak akan nemuin dialog-dialog yang berat yang bikin kepala pusing literally dalam film ini walaupun temanya berat tapi semua dibikin simple tapi pesannya dibikin bold sekuat mungkin sama sutradaranya hal ini yang menurut gua jadi nilai plus dalam film kembang api premis dari film yang disutradarai oleh Mas Herwin Novianto ini adalah di dalam sebuah ruangan itu ada empat orang namanya Fahmi Sukma Raga dan Anggun itu dengan latar belakang yang berbeda-beda berkumpul dengan tujuan yang yang sama yaitu bunuh diri jadi keempat orang ini itu merupakan anggota sebuah grup chat rahasia yang udah mereka rencanain untuk melakukan aksi bunuh diri dengan sebuah ledakan bola besar 4 orang yang janjian bunuh diri ini di awal saling enggak kenal jadi di grup chat nih mereka enggak saling kenal sama sekali mereka bahkan punya nama panggilan atau nama samaran masing-masing gitu ya mereka ketemu di grup chat dan mereka sepakat untuk bunuh diri pakai bola kembang api yang gede banget gitu dan ini dimiliki oleh ke salah satu bapak-bapak parubaya gitu yang dia nyebut namanya adalah Langit Mendung yang ternyata ya dia bapak-bapak yang kerjaannya emang bikin kembang api jadi awalnya mereka enggak tahu nama asli dan wajah masing-masing jadi di awal cerita kita bakal ngeliat bahwa mereka tuh kenalan dulu ya kenalan tipis-tipis gitu karena mereka punya aturan buat enggak saling mengorek pribadi dan masalah masing-masing ya udah mereka cuman sekedar tahu Oh lu adalah Langit Mendung Oh lu adalah tengkorak putih lu adalah anggrek-anggrek apa ya nanti aku cek lagi ya gue jadi yang di establish di film kembang api di menit-menit awal tuh adalah ngeliatin gimana empat karakter ini tuh kayaknya udah bertekad bulat untuk bunuh diri itu udah yakin banget dimana si Bapak itu si Langit Mendung ya bapak-bapak rubaya ini sendiri ngejelasin cara kerja kembang api dan gimana tubuh mereka tuh akan hancur berkeping-keping dengan antusias ketika eh apa namanya si kembang apinya itu eh terbakar terus pecah gitu ya terus itu bakal ngasih sensasi eh yang yang beda tersendiri kepada kita yang ngeliat mereka eh di di sini di awal-awal scene juga mereka diperlihatkan bahwa mereka nggak peduli satu sama lain yang mereka peduliin cuma mereka pengen hidup mereka berakhir eh konflik tuh mulai dateng ketika salah satu dari mereka itu ternyata adalah anak SMA kalian semuanya orang-orang tua pada sopau bapak pencet tombolnya jadi ini ada empat orang kan tiga orang dewasa dan satu lagi tuh anak SMA yang eh dia ngerasa kalau eh tiga orang ini ngerasa bahwa ini anak harusnya nggak nggak meninggoy jangan-jangan jangan dibolehin dia untuk bunuh diri intinya gitu tapi si tiga orang ini juga ngerasa bahwa show must go on gitu lalu terjadilah loop gitu akhirnya mereka udah ngeledakin kembang api terus habis itu begitu kembang apinya meledak tapi mereka balik lagi gitu jadi kayak time looping mereka balik lagi ke keadaan semula jadi mereka enggak mati-mati jadi alih-alih mereka bebas dari dunia mereka semua justru balik lagi ke awal sebelum mereka ngumpul untuk meledak gitu jadi kayak lah ngapak enggak mati-mati nih mereka juga bingung tapi salah satu diantara mereka yaitu si bapak-bapak Langit Mendung ini punya pikiran bahwa dia percaya bahwa dia tuh nggak mati-mati tuh kayaknya karena kutukan kutukan yang berasal dari si anak muda si anak SMA yang mau bunuh diri ini akhirnya si bapak berusaha ya si Langit Mendung ini berusaha untuk meyakinkan teman-teman lainnya itu Oh ya gue inget Anggrek hitam dan tengkorak putih untuk melarang anggun untuk ikutan bunuh diri gitu jadi konfliknya ada di situ gitu ya mereka mencoba untuk melarang salah satu anggota untuk bunuh diri padahal mereka pengen bunuh diri mereka ngelarang orang buat bunuh diri yaitu yang menurut gua ada ada comedic sense yang terjadi dalam alur cerita karena itu juga menurut gua ya agak-agak bingung kan jadi orang bunuh diri tapi ngelarang orang bunuh diri padahal udah sepakat awalnya bunuh diri bareng-bareng gitu hal-hal yang berkesan buat gue sepanjang yang gue nonton film kembang api adalah yang pertama ada istilah urib iku urub jadi ada tulisan di bola besar tersebut itu itu urib iku urub jadi kayak istilah gitu kayaknya yang artinya hidup tuh harus menyala jadi dijelasin secara verbal juga di dalam dialognya tentang urib iku urub ini tapi ironisnya ledakan itu justru nggak bikin mereka mencapai tujuan mereka untuk bunuh diri malahan mereka berempat terjebak dalam time loop yang akhirnya jadi konflik dalam film nah tulisan di dalam bola kembang api itu ini ini menurut si bapak-bapaknya gitu siap mereka ledakin buat bunuh diri supaya menurut bapaknya kayak hidup itu harus nyala jadi harus jadi ini sekarang kita mau bunuh diri nih kita harus mengakhirnya dengan sebuah ledakan yang menyala-nyala gitu lah kata si langit mendung ini slash nama aslinya Fahmi ke orang-orang jadi intinya si langit mendung ini pengen akhir hidupnya tuh meriah gitu kembang api dirayain gitu jadi dia pengen bikin aksi bunuh diri ini sebagai sebuah perayaan bukan sesuatu hal yang harus dimuramkan gitu menurut dia hal yang menurut gue sangat berkesan juga dari film ini adalah aktornya jadi ada empat aktor yang emang main di dalam film ini jadi main actor ya semuanya yaitu Ringo Agus Rahman ada Marsha Timothy ada Hamgini dan ada Donny Damara menurut gue keempat-empatnya bermain dengan porsi yang sangat pas dan brilian mereka sangat mengerti tentang assignment mereka sebagai masing-masing karakter gitu ya Donny Damara jadi Langit Mendung Ringo Agus Rahman jadi Anggrek Hitam Marsha Timothy jadi Tengkorak Putih dan Hanggini jadi Anggun mereka mainin peran mereka dengan range emosi yang sangat natural gitu bahkan ada beberapa emang ada scene-scene yang karena time looping jadikan kesannya repetitif ya dan dialog yang mereka sampaikan tuh mirip-mirip gitu sama hampir-hampir sama ada yang intonasinya mirip ada yang enggak tapi secara kalimat tuh sama gitu tapi mereka bisa mainin range emosi yang pas dengan scene tersebut gitu jadi nggak ngulang emosi tapi menempatkan emosi sesuai dengan scene-nya menurut gue itu keren banget buat aktor sih menurut gue jadinya killing ya jadi kita juga ngerasa walaupun scene-nya terlihat repetitif gitu ya mengulang lagi ngulang lagi tapi ada emosi yang ditambah yang dimasukkan oleh masing-masing aktor sehingga mereka nggak lagi jadi perspektif untuk nyampein gagasan aja aktor-aktor ini tapi beneran kita bisa melihat bahwa aktor-aktor ini bisa menghidupkan karakter gitu jadi kayak kelihatan bahwa karakter ini tuh punya masalah yang sangat urgent untuk segera diselesaikan gitu yang diselesainya ya dengan bunuh diri mereka jadi ngebuat karakter mereka yang basically nggak punya stake jadi bahkan lebih dramatis lagi gitu karena pada akhirnya ketika si aktor mulai menempatkan emosinya itu dengan baik di scene per scene gitu gue ngerasa bahwa sebagai penonton gue jadi peduli terhadap karakter-karakter itu dan mengerti kenapa mereka perlu bunuh diri jadi kita nggak cuma sekedar nonton doang gitu tapi pengen ngelihat mereka apakah mereka berhasil atau nggak ya bunuh diri gitu menurut gue jadi konteks aktor memainkan masing-masing karakternya jadi pas hal berikutnya yang juga berkesan dalam film ini menurut gue adalah sangat sederhana mayoritas latar tempat atau setting tempat di film ini tuh adalah di sebuah ruangan di sebuah gudang yang isinya ada bola kebang api itu dan mereka disitu sepakat untuk mengakhiri hidup mereka gitu jadi bunuh dirinya disitu dan tadi yang kayak gue bilang karena scene-nya time looping gitu ceritanya jadi berulang-ulang jadi kayaknya hampir 80% 90%-an kayaknya scene-nya banyak terjadi di gudang itu gitu jadi dalam ruangan tersebutlah sutradara dan para filmmaker lainnya itu harus ngebangun ceritanya perlahan-lahan uniknya walaupun tempatnya itu-itu aja gue ngerasa nggak bosan sih gitu dengan scene yang ditampilin gitu ya semua dialog dibikin padat walaupun ada beberapa hal yang gue kurang sepakat gitu tapi tapi selebihnya gue ngerasa range yang dibangun sama sutradara dan masing-masing karakter membuat walaupun ruangannya cuma satu tapi terlihat scene-nya dinamis untuk penonton walaupun ada adegan juga di luar gudang gitu di luar satu setting yang lama itu yang banyak tapi porsinya emang nggak banyak tapi cukup mendukung cerita gue juga suka bomb bolanya tuh dicat warna putih dengan tulisan si Urip yang tadi tuh agak gede gitu menurut gue cukup akhirnya jadi sentral yang berkesan secara visual dan menarik buat gue sebagai penonton gitu karena di dalam ruangan yang settingnya itu aja gitu yang sangat sederhana itu kita nggak dilihatin banyak props gitu di dalamnya gitu nggak banyak yang dimunculin jadi ah hal itu kayaknya dibikin supaya penonton juga nggak ke-diskit sama banyak hal selain si kembang apinya gue seneng sih bahwa jadi fokus juga kan si kembang apinya itu gitu jadi emang dia secara visual memang menonjol artistiknya walaupun secara teknis CGI-nya belum mencapai itu ya kalau menurut gue tapi at least secara set propsnya gue melihat bahwa sangat mendukung ceritanya lagi gue sangat mengapresiasi filmnya karena ini kan ngomongin hal yang cukup rumit ya bunuh diri gitu dan kayaknya juga cukup sensitif dalam menyampaikan hal-hal itu kayaknya emang perlu rasanya dikulik lebih dalam lagi gitu gimana cara orang menyampaiknya tapi menurut gue film ini cukup berhasil penyampaiannya cukup sederhana dan gue juga paham bahwa isu bunuh diri itu juga mungkin isu yang masih sangat tabu dan sensitif buat beberapa orang untuk dibicarakan gitu tapi menurut gue karena itulah gue ngerasa kita perlu lebih banyak lagi medium yang pas untuk bikin isu-isu kayak gini tuh common dan tentu saja ngasih perspektif yang baik yang dibutuhkan oleh banyak orang maksudnya untuk dibicarakan ya jadi sehingga bukan untuk dilakukan ya bukan untuk suggest you bukan gitu maksud gue lebih ke punya gambaran dan perspektif lain bahwa ini perlu dibicarakan dan bagaimana akhirnya kita bisa menilai dan menyikapi hal-hal yang mungkin masih dianggap tabu ini dan kembang api adalah salah satu karya yang bersuara untuk itu semua jadi apresiatif untuk filmmaker dan tim produksinya yang udah mau adapt film ini yang memang berasal dari salah satu negara yang paling banyak kasus bunuh dirinya jadi itu tadi review gue tentang film kembang api film ini tadinya ada di bioskop tapi sekarang udah bisa teman-teman tonton di OTT Netflix jadi silahkan teman-teman tonton dan walaupun karyanya adaptasi tapi kita masih bisa ngerasa bahwa sentuhan Indonesia nya sangat melekat dan adapt dengan karakter-karakter juga keadaan-keadaan yang sangat Indonesia jadi relevan lah untuk kita tonton pemetinggal dunia oke sekian review gue kalo misalnya teman-teman ngerasa video ini bermanfaat silahkan teman-teman bagikan kalo misalnya teman-teman juga ada ide gue mau review film apa, buku apa, atau series, atau musik gitu ya teman-teman bisa tulis di kolom komentar nanti mungkin bisa gue nikmati abis itu gue apresiasi dengan gue review seperti ini so thank you so much sampai ketemu di video-video berikutnya bye bye saya gak mau ulang lagi halo